Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indri Mulidia Saya dari kelas 6E NIM 12.00 12.03 Video saya kali ini Saya akan mempresentasikan hasil Proposal saya yang berjudul Pengaruh kecanduan Game Online Mobile Legends Pada anak lingkungan rumah Yang berperilaku konsumtif Latar belakang dari Penelitian ini adalah Seri perkembangan teknologi Sudah tidak dapat kita dipungkiri lagi Bahwasannya kemajuan teknologi Sangatlah berperang penting dalam kehidupan masyarakat Teknologi ini juga Memudahkan manusia untuk Mendapatkan informasi dan berkomunikasi Dengan manusia lain di berbagai belahan dunia Memplubikasikan Atau menampilkan data dengan Menggunakan perangkat-perangkat teknologi Elektronik seperti komputer Perkembangan teknologi yang Semakin hari semakin berkembang Tentunya sangat berpengaruh Terhadap perubahan Sebuah negara termasuk Indonesia Dari maraknya Perkembangan teknologi informasi ini Juga menimbulkan Hal positif bagi masyarakat Seperti mempermudahkan kita Dalam berkomunikasi jarak jauh Mempermudahkan kita Dalam bidang pendidikan Seperti Sistem belajar secara online Dan mempermudahkan kita Untuk mendapatkan informasi-informasi Yang sedang terjadi Terjadi Terus selain positifnya juga Ada berdampak negatifnya Di dalam teknologi ini Seperti Masuknya budaya luar Menggunakan handphone berlebihan Karena dapat merusak otak pada anak Dan kurangnya orang beradaptasi Dan bersosialisasi pada lingkungan Karena terfokus pada terhadap teknologi Kemajuan teknologi ini Mempermudahkan kita Dalam kebutuhan sehari-hari Seperti internet Internet merupakan sebuah informasi Yang memiliki segudang manfaat Ditimbang dengan sumber informasi lainnya Pada saat ini Sudah banyak sekali Kantor lembaga pemerintahan Yang memiliki koneksi Jaringan internet Ada beberapa Di antaranya Bahkan Bahkan telah mempublikasikan Lembaga dalam betuk situs Homepack Pada Word with Webs www.co.id Juga menjadi media penyimpanan Segudang informasi yang baik Dan dapat dicari Dengan mesin telusur Yang sudah marat Tersedia di internet Semisal aplikasi Google Doc Google Dan masih banyak lagi Aplikasi penulisan lainnya Yang menjadi jembatan Untuk kita menemukan informasi Yang ingin kita ketahui Game online Adalah suatu situs Yang menjadi jembatan Untuk berbagai macam Jenis permainan Yang membuat Pengguna internet Di berbagai tempat Yang berjauhan Sering saling terhubung Satu sama lain Di waktu yang bersamaan Dengan melalui Satu jaringan komunikasi online Game online Sangat banyak Peminatnya Dalam lingkungan Anak-anak Remaja Dan dewasa Game online Juga menjadi Salah satu Kebutuhan hidup standar Bagi seorang Khususnya remaja Di karenaka Media online Tidak hanya Tersedia di tempat Penyewaan internet Seperti Warnet Selain itu Dengan pergambangan teknologi Dan banyak Handphone Handphone Keluaran baru Dan semakin canggih Jadi Internet Juga bisa Melalui handphone Menurut Nurul Janna Madri Jin Dan Herman Merwan Menyatakan Bahwa Media sosial Di tanah air Dapat menyambung Menyambung yang Luar biasa Bagi anak Yang ber Peranjak Remaja Terutama Pada jenis Permainan game online Sama dari Roleplay Game Puzzle Hingga Mobile Multiplayer Online Battle Arena Ada juga Game yang sangat populer Di kalangan Para remaja Saat ini Seperti Game Mobile Legends Game ini muncul Pada tahun 2016 Dan Mulai Melambung Pada tahun 2017 Hingga Saat ini Tahun 2023 Game Online Mobile Legends Ini sangatlah Digemari Dengan Kepopuliran Game Online Mobile Legends Ini telah Di download Telah Lebih dari 5000 juta Kali orang Pengguna Perangkat Mobile Legends Baik yang Menggunakan Komputer Maupun Handphone Para pengguna Game Online Mobile Legends Ini sangat Digemari Para remaja Hal ini Berdapat Negatif Pada dirinya Jika Menggunakan Secara Berlebihan Game Online Mobile Legends Pada umumnya Semata-mata Hanya untuk Hiburan Saja Atau Hanya untuk Mengisi Waktu Luang Atau Kekosongan Diri Ada Juga Yang Tidak Bisa Mengendalikan Diri Karena Sudah Berlebihan Dalam Menggunakan Game Online Mobile Legends Hingga Kecanduan Dalam Bermain Muncullah Yang Namanya Gamer Atau Anak Yang Gamer Sekali Bermain Game Hingga Ter Dorong Untuk Mereka Atau Mereka Menginginkan Pengakuan Atau Prestasinya Dalam Bermain Game Online Mobile Legends Kecanduan Adalah Perasaan Yang Dimiliki Seseorang Yang Sangat Kuat Untuk Sesuatu Yang Sangat Diinginkannya Sehingga Membuat Seseorang Mencari-cari Untuk Mendapatkan Keinginannya Untuk Memuaskan Hatinya Hingga Tidak Terkontrol Contohnya Seperti Internet Atau Media Sosial Kecanduan Berbelanja Online Game Online Mobile Legends Dapat Membawa Dampak Negatif Pada Penggunanya Termasuk Pada Para Pendidik Yang Sudah Kecanduan Hingga Membuat Peserta Didik Lupa Akan Tanggung Jawabnya Sebagai Pendidik Yang Bertugas Untuk Belajar Dan Menuntut Ilmu Bahkan Sampai Menggunakan Berbagai Macam Cara Untuk Memanipulasi Orang Tua Agar Mendapatkan Uang Untuk Bermain Game Online Mobile Semakin Gemar Bermain Game Online Tersebut Semakin Banyak Pula Yang Akan Dikeluarkan Untuk Bermain Game Online Mobile Legion Menggunakan Uang Karena Untuk Mempercantik Karakter Akun Seseorang Dan Membeli Item Dan Karakter Spesial Untuk Hal Yang Tidak Penting Tidak Untuk Keperluan Sekolah Dan Kebutuhan Alat Sekolah Melainkan Untuk Memenuhi Keinginan Dalam Bermain Jadi Itu Sebagian Bukti Nyata Dalam Perilaku Konsumtif Jadi Identifikasi Masalahnya Dari Penelitian Ini Dengan Berdasarkan Alat Belakang Masalah Di Atas Mana Dapat Diidentifikasikan Masalah Sebagai Berikut Satu Kedalaman Bermain Game Online Yang Menjadi Pemicu Peserta Didik Menjadi Keterusan Bermain Game Online Dua Karena Membuat Peserta Didik Bosan Dalam Belajar Dan Menyelesaikan Tugas Sekolah Peserta Didik Jadi Mencari Hiburan Melalui Game Online Mobile Legend Ketiga Dampak Dampak Dari Kecenderia Game Online Pada Peserta Didik Maka Berpengaruh Pada Perkembangan Peserta Didik Salah Satunya Perilaku Konsumtif Kempat Menghamburkan Uang Secara Berlebihan Hanya Untuk Membeli Keperluan Game Online Mobile Legend Yang Kelima Menggunakan Pengguna Tidak Bisa Mengatur Uang Untuk Hal Yang Lebih Penting Membeli Kesenangan Menghabiskan Uang Untuk Bermain Game Online Mobile Legend Dibandingkan Untuk Keperluan Sekolah Rumusan Masalah Dari Penelitian Ini Adalah Yang Pertama Bagaimana Gambaran Perilaku Konsumtif Pecanduan Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Yang Kedua Apa Aspek Perilaku Konsumtif Pecandu Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Lingkungan Rumah Apa Saja Yang Menjadi Faktor Perilaku Konsumtif Pecanduan Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Yang Keempat Bagaimana Dampak Yang Terjadi Pada Kecanduan Game Online Mobile Legend Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Yang Pernama Untuk Mempaparkan Sebuah Ulusan Perilaku Konsumtif Peserta Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Yang Kedua Untuk Mempaparkan Sebuah Aspek Perilaku Konsumtif Pada Kecanduan Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Lingkungan Rumah Yang Ketiga Untuk Mempaparkan Sebuah Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Konsumtif Pecanduan Game Online Mobile Legend Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Yang Keempat Untuk Mempaparkan Dampak Dari Kecanduan Game Online Mobile Legend Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Peserta Didik Di Lingkungan Rumah Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah Bertujuan Yang Ingin Dicapai Maka Dari Itu Dari Hasil Penelitian Ini Sangat Diharapkan Dapat Berguna Dan Bermanfaat Untuk Remaja Yang Berada Di Fase Ini Penelitian Ini Dapat Menambah Untuk Berpartisipasi Pada Apresiasi Teriasi Sosiologi Tentang Perilaku Penyimpangan Ini Agar Dapat Mengetahui Dampak Negatif Dari Kecenua Game Online Mobile Legend Terhadap Perilaku Konsumtif Perilaku Ini Dapat Digunakan Sebagai Sebuah Gambaran Untuk Memberi Sadaran Kepada Peserta Didik Agar Lebih Menggunakan Waktu Sebaik Baiknya Dan Bermain Sewajarnya Agar Dapat Memahami Pengaruh Buruk Terhadap Perilaku Konsumtif Kecenua Pada Perkembangan Peserta Didik Jika Terus Menerus Bermain Game Online Mobile Jika Dapat Berdapat Negatif Untuk Perkembangannya Bab Dua Pembahasan Yang Terdiri Dari Kajian Teori Dalam Kajian Teori Itu Ada Yang Pertama Perilaku Konsumtif Terus Yang Bagian A Itu Pengertian Konsumtif Pengertian Sudah Dijelaskan Di Latar Belakang Tadi Terus Ciri Ciri Konsumtif Jadi Ciri Perilaku Konsumtif Sudah Tidak Asing Lagi Di Kalangan Remaja Di Kalangan Remaja Cenderung Lebih Mengikuti Kelompok Para Remaja Selalu Mengikuti Trend Trend Terbaru Pada Saat Ini Berusaha Untuk Bergabung Dan Diterima Dengan Baik Oleh Kelompok Jadi Ciri Cirinya Menurut Church Jad Buana 2014 Membeli Barang Banyak Untuk Menjaga Penampilan Diri Agar Kelihatan Lebih Bergengsi Membeli Barang Yang Hanya Untuk Meningkatkan Standar Diri Memperlihatkan Bahwa Barang Yang Dibelih Terlihat Mahal Dan Dapat Menimbulkan Rasa Kepercayaan Diri Lebih Tinggi Lagi Yang Keempat Mengikuti Trend Yang Sedang Viral Yang Kelima Hanya Untuk Menempatkan Pujian Dari Orang Lain Setelah Ciri-ciri Selanjutnya Ada Faktor Perilaku Konsumtif Faktor Perilaku Konsumtif Terdiri Dari Satu Kultur Yang Kedua Subkultur Yang Ketiga Kelas Sosial Jadi Setelah Pengertian Dari Perilaku Konsumtif Yang Kedua Hakikat Kecanduan Game Online Di Dalam Hakikat Kecanduan Game Online Terdiri Dari Pengertian Kecanduan Game Online Kedua Ciri-ciri Kecanduan Game Online Jadi Ciri-ciri Kecanduan Game Online Menurut Y Tanda Kecanduan Dapat Dilihat Dari Ciri-ciri Berikut Ini Yang Pertama Slange Yang Kedua Cognitive Slange Yang Ketiga Behavioral Slange Yang Keempat Eophoria Yang Kelima Konflik Yang Keenam Interpersonal Konflik Yang Ketujuh Interpersonal Konflik Internal Yang Kenam Tadi Konflik External Yang Kedelapan Tolerance Yang Kesembilan Withdrawal Selanjutnya Bagian C Yaitu Faktor Penyebab Kecanduan Game Online Jadi Faktor Penyebab Yang Pertama Berkeinginan Yang Kuat Pada Diri Seseorang Untuk Mendapatkan Poin Tambahan Yang Lebih Banyak Lagi Karena Game Online Dirancang Bertujuan Untuk Membuat Seseorang Semakin Penasaran Pada Setiap Tahap Yang Akan Dilewatinya Sehingga Ingin Memperoleh Nilai Yang Lebih Tinggi Lagi Yang Kedua Ketidakpandaian Dalam Mengatur Waktu Untuk Melakukan Aktivitas Penting Lainnya Sehingga Menjadi Suatu Penyebab Terjadi Kecanduan Terhadap Game Online Yang Ketiga Timbulnya Perasa Ambusan Pada Peserta Tidik Jika Berada Di Lingkungan Sekolah Dan Di Lingkungan Rumah Yang Keempat Kurangnya Mengontrol Diri Hingga Peserta Tidik Tidak Mampu Untuk Mengantisipasi Dampak Negatif Yang Timbul Dari Bermain Game Online Secara Berlebihan Faktor Eksternal Yang Mengakibatkan Terjadinya Kecanduan Selanjutnya Bagian D D Ada Aspek Kecanduan Game Online Yaitu Yang Pertama Slange Yang Kedua Toleransi Yang Ketiga Mood Modification Yang Keempat Relapse Yang Kelima Withdrawal Yang Keenam Konflik Selanjutnya Bagian E Dampak Bermain Game Online Menurut Lei Chen Dan Holim Dalam Menurut Jenna 2015 201 Bahwa Seseorang Yang Kecanduan Bermain Game Akan Mengalami Performa Akademi Yang Kurang Baik Sehingga Banyak Menghabiskan Waktu Di Depan Layar Monitor Komputer Atau Gadget Untuk Bermain Akan Membuat Prestasi Seseorang Menurun Serta Dapat Menimbulkan Seseorang Menjadi Kurang Untuk Berinteraksi Dengan Lingkungan Sosial Selanjutnya Ada Penelitian Terdahulu Indri Ngambil Dari Penelitian Terdahulu Ini Menjadi Salah Satu Gambaran Penelis Dalam Melaksanakan Penelitian Sehingga Penelis Mendapatkan Banyak Sumber Yang Digunakan Untuk Mengkaji Suatu Penelitian Jadi Indri Ngambil Dari Nur Ismi Akmal 2002 Melakukan Penelitian Dengan Judul Dampak Game Online Terhadap Prilaku Siswa Di Lingkungan SMA Negeri Satu Bayang Yang Kedua Nur Lela Melakukan Penelitian Dengan Judul Dampak Game Online Terhadap Moral Anak Di Desa Mahili Kecamatan Malilik Kabupaten Luwu Timur Agung Salim 2016 Melakukan Penelitian Yang Berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Pelaku Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tardia Dan Keguruan UIN Alaludin Makassar Selanjutnya Ada Kerangka Fikir Selanjutnya Diarahkan Kedalam Sebuah Penelitian Mengenai Kejadian Pengaruh Game Online Di Kalangan Anak Anak Terhadap Perlaku Penyimpangan Moral Anak Dan Kemudian Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Yang Semakin Pesat Membawa Sebuah Perubahan Dalam Segala Lapisan Kehidupan Manusia Dimana Diperoleh Temuan Temuan Baru Dalam Teknologi Seperti Produk Manusia Tersebut Adalah Internet Jadi Hipotesis Hipotesis Adalah Sebuah Jawaban Atas Dugaan Yang Bersifat Sementara HO Tidak Adanya Pengaruh Game Online Terhadap Perlaku Konsumtif HI Adanya Pengaruh Permainan Game Online Terhadap Perlaku Konsumtif Selanjutnya Bab Tiga Metode Penelitian Jenis Penelitian Jadi Jenis Penelitian Yang Indri Ambil Itu Merupakan Penelitian Diskriptif Kuantitatif Selanjutnya Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian Dilakukan Pada Anak Pelungkungan Rumah Adapun Waktu Yang Digunakan Dalam Penelitian Berdasarkan Ramanya Sebuah Penelitian Berlangsung Dalam Penelitian Berlangsung Yaitu Pengusulan Judul Penelitian Observasi Lapangan Para Peneliti Penulisan Proposa Pengumpulan Data Dan Pengulaan Data Sehingga Perampungan Hasil Penelitian Yang Membutuhkan Waktu Kurang Lebih 46 Definisi Yang Kecil Definisi Operasional Variable Variable Bebas Dan Variable Terikat Jenis Dan Sumber Datanya Itu Kalau Jenis Datanya Data Kuantitatif Sumber Data Data Prima Dan Data Sekunder Sekian Presentasi Indri Pada Proposal Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyusunan Proposal Indri Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh